Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel abe Di video kali ini cukup spesial ya Dimana disini aku akan sharing pengalaman baru aku Dalam merintis dunia usaha di bidang parfum Jadi ini ceritanya saya termotivasi dengan Saudara saya yang waktu itu dia memberikan Tips-tips cara-cara untuk membuka usaha parfum Kemudian saya akhirnya mencari lebih luas informasi Terkait dengan parfum termasuk melalui youtube dan juga website Dan akhirnya saya sekarang memulai terjun langsung di dunia usaha parfum ya Dan ini adalah hari pertama saya berjualan Pertama saya udah ngeracik tadi malam Ini hasilnya ya untuk beberapa eksperimen Sementara saya mencoba tiga varian Yaitu varian black cafe Lalu bubble gum dan pakarat Ini biangnya atau bibitnya Sekarang saya udah menemukan formula buat aku sendiri ya Dan pesanan pertama ku adalah ini Lima Ini yang order pertama kali Sudah ada lima Dan masih ada yang lain Ini aku masih udah pulis Ada cukup banyak yang pesen ya Dan sekarang aku mau kasih tutorial Kekalian bagaimana membuat parfum Untuk mobil ataupun ruangan Dalam model parfum gantung seperti ini ya Parfum dengan botol Gantung Bentuknya botolnya seperti apel Nah Sekarang kita ke bahan-bahan yang Diperlukan Namun sebelumnya Buat kamu yang belum subscribe Subscribe dulu ya guys ya Nanti silahkan share Like and comment juga Oke Ini namanya Masih Pemula hari pertama Aku merintis usaha ini Jadi Kalau mungkin ada Kalian diantara kalian Yang mau komen Share pengalaman kalian Untuk Apa ya Setelahnya share Pengalaman kalian yang bagus Buat aku Silahkan tulis di kolom komentar ya guys Oke Pertama kita sediakan Botol dulu ya Botol kosong Nah ini Aku udah beli botol kosong juga Ada beberapa Ini Botolnya udah ada seperti ini ya Nah Botol kosong seperti ini Kemudian nanti ada tutupnya juga Sudah tersedia Satu paket ya Kalian belinya Kalian saat beli Nanti buat tutup ini Begini Ini yang tutup kayu Buat begini Dan sudah ada Talinya juga untuk Menggantungkan Parfumnya di Mobil Ataupun ruangan ya Kalau di ruangan Bisa di kipas angin Atau di AC ya Umur pemakaiannya bisa Antara 3 minggu Antara 3 minggu Bahkan bisa sampai 1 bulan Tapi tentunya tergantung pemakaiannya guys ya Kalau Terlalu sering terkena paparan Angin Angin dari kipas Ataupun AC ya Bisa jadi Kurang dari 3 minggu Atau kurang dari 2 minggu Sudah bisa habis Apalagi Ada ini pengalaman dari Teman dan juga saudara Sangat ingin cepat baunya Langsung ditaburin gitu Tinggal separuh Cara pemakaiannya Enggak gitu ya guys ya Nanti aku Contohin juga Cara pemakaiannya Oke Kemudian Setelah Sediakan Botolnya Kemudian Sediakan Bibitnya ya Kalian bisa cari di online Bibit yang Kalian sukai Ini contohnya Black Coffee ini Bau kopi Kopi khas Bali Kopi Bali Terus ini ada Bakarat Yang Yang kepake Ada juga yang Bubblegum Ini bubblegum Seperti rasa Permain karet ya Kemudian Bahan berikutnya adalah Pelarut Ya Pelarut Jadi nanti Ini fungsinya nanti Buat mengangkat Si Biangnya ini ya Supaya aromanya Bisa Keluar Kalau Tanpa pake Pelarut Biangnya ini Susah untuk Menguap Ya Kemudian Aku disini Untuk Mengambil Biang Ataupun Pelarutnya Aku sediakan Suntik ya Ini kebetulan Suntiknya Suntik Biasa Pake jarum Belum Belum Akumodif Dengan Abisnya Pake selang Injektornya Pake selang Gitu ya Ini udah Aku kasih kode Karena udah Aku coba Tadi malam BC Black Coffee Terus Biki Bubblegum Kemudian PL Pakarat Dan juga Solven Atau Pelarutnya Baik Sekarang Aku akan Meracik Satu Aja Buat Contoh Buat Kalian Aku Mau Coba Yang Bubblegum Ini Kebetulan Semuanya Ada Yang Pesen Dalam Bentuk Jadi Begini Ya Ini Udah Jadi Ini Udah Ada Pesanan Pertama Yang Lima Apis Tadi Aku Coba Meracik Bubblegum Bismillah Bubblegum Biasanya Kalau Kalau Kalian Menyediakan Satu Injektor Kalian Perlu Menyediakan Alkohol Ataupun Metanol Ya Buat Bersihan Supaya Menetralisir Tabungnya Ini Injektor Karena Nanti Kalau Enggak Dibersihin Dulu Kalian Gunakan Kevarian Yang Lain Bisa Tercampur Baunya Agak Ya Enggak Sesuai Dengan Aslinya Ya Campur Campur Sekarang Aku Mulai Menginjek Bubblegum Ya Ini Agak Lama Ya Ngariknya Agak Berat Soalnya Harusnya Memang Harus Pakai Selang Ya Injektor Ujung Ini Tidak Pakai Jarum Karena Biang Biangnya Ini Kental Apalagi Yang Black Coffee Kental Susah Tadi Malam Coba Yang Black Coffee Nginjek Pakai Jarum Naiknya Itu Berat Ini Masih Lumayan Agak Encil Kalau Yang Bubblegum Sama Bakarat Tapi Kalau Black Coffee Benar Benar Kental Susah Oke Takarannya Terserah Bisa Kalian Sesuaikan Bisa Ini Isinya 10ml Jadi Bisa Mau 1 Banding 9 2 Banding 8 3 Banding 7 Terserah Kalian Terus Semakin Banyak Bibit Semakin Bagus Untuk Aroma Tapi Terlalu Banyak Bibit Juga Tidak Bagus Karena Susah Untuk Angkat Sekarang Aku Injek Kesini Sudah Masuk Ya Untuk Bubble Gum Bibit Nah Setelah Bibit Aku Masukkan Sekarang Kita Mau Tambahkan Yang Solven Atau Pelarut Ya Semalam Juga Aku Bereksperimen Ada Yang 1 Banding 9 2 Banding 8 Ya Intinya Sesuai Dengan Selera Ya Bisa Juga Menyesakan Permintaan Sekarang Aku Masukkan Pelarut Ya Oke Sekarang Kita Tutup Ya Setelah Kita Tutup Lalu Kita Kocok Ya Sampai Kira-kira Ya Dirasa Sudah Cukup Untuk Cairannya Antara Perlarut Sama Sama Biangnya Dan Nyambur Oke Jadi Seperti Ini Ya Sekarang Kita Tutup Nah Kita Ganti Ini Agak Enak Oke Jadilah Parfum Gantung Untuk Mobil Atau Menruangan Ya Untuk Jual Lagi Kalian Bisa Tambahkan Kemasan 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 Plastik Kebetulan Ini Kemasanku Belum Ready Di rumah Ya Jadi Masih Di OTW Nah Bisa Juga Tambahin Stiker Ya Ini Juga Sama Aku Masih Ya Ini Aku Mencoba Kosongan Dula Juga Nah Parfum Segini Kalian Bisa Jual Macem Ada Yang Jual Nya Harga 4.000 5.000 10.000 Ya Bahkan Sampai 15.000 Ya Yang Berpengaruh Adalah Harga Bibit Terutama Ya Apa Kamu Menggunakan Bibit Yang Harganya Kelas Basic Atau Kelas Middle Atau Kelas High Ya Sama Sama Contohnya Bakarat Ini Ada Yang Harganya 40 Ada Yang Harganya 65 Ada 100 Macem Macem Ya Jadi Itu Juga Berpengaruh Pada Penjualan Kamu Kalau Untuk Pemula Si Kalian Bisa Coba Coba Yang Harganya Standar Yang Basic Ya Nah Ini Udah Jadi Aroma Bubble Gum Nah Seperti Permain Karet Ya Guys Kemudian Biasanya Juga Beberapa Ini Apa Namanya Kalian Bisa Juga Menggunakan Gelas Ukur Ya Guys Kalau Injector Neisman Satu Pake Gelas Ukur Ini Gelas Ukurnya Lupa Tata Tata Ya Pake Gelas Ukur Untuk Merace Jadi Pertama Parfum Masukkan Gelas Ukur Kemudian Tambahkan Solven Gelas Ukur Juga Ya Oke Ini Aku Pake Yang Cara Sederhana Aja Ya Begini Cara Membuat Oke Itu Tadi Tutorial Memeracik Parfum Oh Ya Cara Pemakaian Aku Ambil Yang Ini Aja Yang Ust Coba Kemarin Nah Karena Yang Tadi Itu Dijual Cara Pemakaian Ini Dibuka Aja Pertama Tutup Kayanya Dibuka Kemudian Ini Tutup Ya Yang Tengah Yang Plastik Ini Dibuka Juga Nah Kemudian Kembalikan Aja Yang Buat Sampel Aja Sih Kemudian Nanti Ini Keluarkan Kemudian Ini Tutup Kembali Kemudian Miringkan Sekitar Dua Detik Kembalikan Parfum Siap Digantung Di AC Ataupun Dipasangin Nah Begitu Cara Pemakaian Ya Caranya Mudah Bukan Oke Guys Itu Tadi Ide Usaha Yang Bisa Kalian Coba Mulai Sekarang Ya Ini Juga Beberapa Pengusaha Ini Juga Cukup Sukses Ya Di bidang Ini Dan Ini Bisa Jadi Solusi Buat Kamu Yang Mungkin Sedang Mencari Pekerjaan Tapi Dapat Atau Pengen Dapat Penghasilan Tambahan Ya Dan Ini Bisa Kamu Lakukan Tanpa Mengganggu Pekerjaan Yang Mungkin Kamu Sudah Punya Pekerjaan Di Sebuah Perusahaan Sebuah Instansi Ini Bisa Buat Sampingan Buat Kalian Juga Atau Buat Fokus Juga Bagus Cerita Teman Saya Ada Juga Yang Dia Bisa Menghasilkan Penghasilan Bersih 20-25 Juta Per Bulan Mungkin Kalian Bisa Jadi Lebih Dari Itu Positive Thinking Terima Makasih Saya Lagi Buat Kamu Yang Belum Subscribe Subscribe Dulu Di Channel Dan Silahkan Share Like And Comment Saya Sangat Mengharapkan Comment Dari Kalian Tumpang Yang Sudah Pengalaman Tentu Ini Aku Masih Pemula Jadi Kalian Bisa Kanjari Saya Terima Kasih Sampai Jumpa Kembali Wassalamualaikum Warahum Wabarakatuh Wabarakatuh